Intro Hubungan Asmara Fuji dengan Torik akhir-akhir ini terus menjadi bahan sorotan. Lantaran baru saja mengumumkan bahwa keduanya telah resmi berpacaran. Seringkali memposting momen-momen kebersamaan yang terjadi di antara keduanya, Torik pun juga tak henti-hentinya memberikan berbagai pujian untuk sang kekasih yang sangat ia cintai itu. Lantas, seperti apa kebucinan Torik terhadap Fuji setelah resmi berpacaran? Baru saja resmi berpacaran, tak butuh waktu lama untuk Torik yang menunjukkan bahwa dirinya benar-benar serius dengan Fuji dan memiliki sebuah niat untuk menemui keluarga dari sang kekasih. Lantas, benarkah Torik akan segera menemui Haji Faisal untuk melamar Fuji dalam waktu dekat ini? Dan seperti apa pula tanggapan Haji Faisal tentang niatan Torik tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Injep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injep kami sajikan kabar lengkap menjalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share serta comment di channel Youtube ini. Resmi Pacari Fuji, adik dari almarhum Bibi Andriansyah. Kini nama Torik dan Fuji pun kian mencuat dan seringkali menjadi bahan perbincangan terkait status keduanya yang telah resmi berpacaran. Menyatakan cintanya secara langsung di hadapan sang kekasih, Torik yang telah sukses meluluhkan hati Fuji pun tak henti-hentinya untuk memberikan pujian demi pujian kepada sang kekasih yang dicintainya itu. Lantas, bagaimanakah kisah kebucinan Torik Halilintar dengan Fuji yang baru saja meresmikan status mereka sebagai sepasang kekasih? Aku dari mulai kenalan sampai ngejalanin, terus kayak sampai sekarang itu semuanya dari aku, aku gak mau didiktek sama siapapun. Tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang udah ngedukung, yang udah ngedoain. Ya, aku mau berterima kasih. Tapi semuanya pure dari aku. Gak ada yang, aku gak suka didiktek orang, karena kita lebih suka kalau lagi ngedate, yaudah kita-kita aja gak usah ada konten. Jadi bagi banyak-banyak desain yang kepo. Kebanyakan kita kalau jalan, yaudah jalan lanjut jadi gak ada konten. Paling kalau misalnya kita lagi keluar kota bareng, lagi kerja, atau kita lagi kayak, Ih, seron nih kita bikin video, kayak gitu sih. Dia suka banget makan kan, aku juga kayak, suka makan dimana aja, kita nyobain tempat-tempat baru. Berarti berat badan naik? Berat badan naik. Berat badan naik? Oh iya berat badan naik. Berat? Naik, udah 4 kilo. Udah 4 kilo aku naik, baru 2 bulan, udah 4 kilo. Aku suka sama dia karena dia orangnya tulus, dia orangnya pure, original, gak, gak. Dibuat-buat, dia cuman mau jadi dirinya sendiri, terus orangnya kuat, penyayang, dan pekerja keras sih. Banyak deh yang bikin aku kaget dengan sifat-sifat dia kayak, setiap hari ada yang baru terus dan bikin aku makin suka. Aku ngejalanin aja, ngejalanin yang terbaik, jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kita cuman bisa berusaha yang terbaik dan mengusahakan. Jadi kayak sementara aku ngelakuin apa yang aku bisa aja, gak mau menuntut apa-apa. Berarti gue tidak ingin ada target menikah muda? Gak seperti abang. Aku gak ada target mau nikah tahun ini, atau tahun depan, atau bahkan bulan depan gitu gak ada target itu. Yang penting sekarang berusaha sebaik mungkin, agar semuanya itu dijalankan dengan baik, dengan positif, saling membangun, terus saling support. Udah sih gak ada, gitu-gitu deh. Dikasih statue gitu, kayak patung kecil kristal ada berlian gitu. Refugee. Ada artinya? Ada artinya. Ada artinya tapi aku tidak mau menyebutkan. Sedikit aja. Apa artinya? Artinya itu kayak dia menerima, gitu. Artinya itu dia menerima dan dia bersiap berkomitmen. Walaupun kita masih berkenalan, tapi misalnya komitmen gitu. Aku jalan sama dia, gak ada beban, senang aja, happy. Selagi dia masih happy, itu gak jadi beban aku. Kalo misalnya dia sedih, itu jadi beban aku. Kalo cemburu itu happy aku. Hilingin semua dia. Kamu jangan cemburu ya. Tapi cucur gak sih? Aku cemburu. Cemburu. Cemburu lah ternyata. Cemburu. Posesif. Gak ada yang posesif. Tapi memang cemburu aneh. Cemburu, kalo aku cemburu aku bilang. Aku cemburu. Dan selama dua bulan ini sudah merasakan itu gak sih? Udah lah. Berapa kali? Berapa kali? Biasanya pak-pak-pakar apa si Uang yang ini bikin cemburu? Yang bikin cemburu. Biasanya apa? Dari matelponnya, dari temen serianya. Karena kan juga posesif. Enggak, dia orangnya jaga banget kok gak ada yang kayak gitu-gitu. Orangnya ngomong apa aja ngomong. Yang aku gak nanya aja dia ngomong. Dia kayak percaya banget aku semua diri gak. Jarang cemburu. Dia gara-gara mau acting gitu kan. Mendalami karakter gitu-gitu kan. Kadang ada rasa cemburu. Tapi aku tetep support. Tapi tetep support. Menurut aku terserah yang ngomong mau apa. Tapi yang pokoknya. Aku akan tetep menjalankan hubungan aku. Apapun itu ya. Hubungan hidup aku akan terus menjalankan sesuka aku gitu. Selagi masih positif. Aku tetep berpegang tegur dengan pendirian aku dan keputusan aku. Keberhasilan Thorik Halilintar dalam mendapatkan cinta dari Fuji pun tak disiasiakan oleh dirinya saat ini. Hal itu pun terbukti adanya lantaran Thorik dikabarkan akan tunjukkan keseriusannya kepada Fuji untuk bertemu dengan keluarganya. Lantas benarkah? Dalam waktu dekat ini Thorik akan segera menemui Haji Faisal dengan tujuan mengutarakan niatnya untuk melamar Fuji? Dan seperti apa tanggapan Haji Faisal atas niat Thorik tersebut? Aku udah cerita, aku udah cerita. Mam, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong ke mama. Didukung. Pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Selagi masih positif. Semuanya didoain. Semuanya didoain. Karena mama tuh pengennya mendoakan yang positif. Kalau apa? Om Faisal aku belum ini. Siapa? Belum ngobrol banyak. Jadi aku gak tau apa. Kenapa? Masih belum? Belum ketemu aja jadwanya. Maksudnya belum ketemu aja gitu. Kalau aku lagi nyamperin atau jemput, ada. Tapi kalau aku lagi gak ada, ada. Gitu. Kapain banget ketemu sih. Ya udah ntar aku ngomong soal apa-apa. Masih soalnya aja. Belajar dari sini nih sekarang? Enggak, aku udah belajar. Mau bilang apa? Ada yang aku mau bilang. Tapi kayak gak perlu diomongin di banyak televisi. Aku jadi malu dan kurang gentleman aja kalau aku ngomongin di sini. Kayak lebih baik aku ngomong langsung. Sudah sering ya? Sudah. Sudah mau mencari waktu. Sudah ketemu. Aku gak mau jawab deh. Itu jawaban aku. Jawaban aku gak mau jawab. Ya istilahnya kalau kekasih sih. Ya sebenarnya... Ya masih pagi juga lah ya. Masih pagi lah. Soalnya kenapa? Mungkin anak saya ini belum pernah bergaul bersama cowok. Biasa tahu saya ya. Jadi mungkin... Dia sendiri mungkin belum memahami apa benar-benar sudah menjadi pacar atau gimana. Saya juga gak ngerti sampai ke situ ya. Atau itu gimik? Hah? Atau itu gimik? Bukan maksud saya begini. Eh... Anak saya ini... Apa ya... Dia kan biasa bergaul dengan udanya. Tiga orang. Jadi dia biasa bercanda-canda. Eh... Jadi dengan pergaulan dia seperti itu dengan udanya-udanya tentu sekarang hilangnya alamah untuk itu. Mungkin dia merasa ini seperti... Seperti... Abangnya juga masih seperti itu. Eh... Apa... Masih... Apa ya... Apa udah ada ikut... Apa ya... Istilah orangnya... Soal asmara saya belum... Belum... Sampai ke situ berbicara. Soalnya kenapa? Dia belum berbicara soal itu sampai ke kami. Iya. Saya sudah berwanti-wanti mengatakan kepada dia bahwa... Eh... Saya paling gaknya... Eh... Dua setengah tahun lagi atau dua tahun lagi. Atau... Seminimalnya tamat kuliah. Itu... Pesan saya selalu gitu. Dan itu... Eh... Ya mudah-mudahan saja komitmen kami itu tidak... Apa ya... Tidak melenceng lah daripada... Eh... Apa ya... Eh... Apa yang saya sampaikan, apa yang saya didikan kepada anak. Dan saya sudah... Eh... Berkomitmen sama dia bahwa... Untuk... Sampai ke jenjang ini... Tolong... Jangan sia-siakan... Eh... Pendidikan. Kuliah. Sekalipun kuliah gak... Ada... Terbentir umpamanya. Ya... Bergaulah dengan masyarakat. Dua tahun-dua tahun sekarang. Itu... Itu... Iya. Itu saya sampaikan. Dan... Rasanya kami... Antara saya dengan anak saya. Antara papanya dengan anak. Kami sepakat. Ya... Bagi saya sih... Orang mana aja tidak ada masalah. Artinya... Eh... Asal mereka cucuk. Nah... Itu... Al-Mahrum Tabri. Nah ada masalah dengan siapapun kan begitu ya. Yang penting dia suka, orang suka, dan tidak ada masalah. Jangan merugikan orang, jangan mengenai-enai orang. Selalu pesan saya begitu. Asal suka sama suka, asal senang sama senang. Tidak ada yang tersakiti. Ya... Mampu, dan sanggup, dan bertanggung jawab. Itu aja bagi saya sih. Tidak ada masalah. Orang mana pun tidak ada masalah. Saya kan ada ujungnya sedikit ya. Artinya... Kan Tuhan kita gak bisa... Mendahului. Ya... Karena jodoh. Pertemuan. Maut. Rezeki. Ada empat. Jodoh pertemuan. Maut. Rezeki. Kita gak bisa. Tapi saya bagi saya. Dua setengah tahun. Itu sudah saya katakan. Belum. Itu harga mati. Tapi kalau seandainya memang Tuhan mengatakan. Nikah tahun ini itu sebagaimana sih. Tapi saya sudah berusaha sekuat dengan hati. Sudah mengetahui bahwa sang anak ini telah menemukan seorang kekasih pujaannya. Haji Faisal pun terlihat begitu pasrah. Dan memaklumi sikap sang anak bungsunya itu. Meski seolah telah melepas sang anak. Haji Faisal pun tampaknya masih tetap teguh. Dengan dirinya yang akan memberikan batasan. Untuk sang anak yang diduga-duga akan menikah muda. Lantas. Wujangan seperti apa yang akan diberikan Haji Faisal untuk Thorik Halilintar? Bagi saya sih pergaulan dia sampai saat sekarang itu pengenalan diri. Belum ada masalah. Masih dibatas-batas wajar. Dan tidak ada yang perlu saya khawatirkan sampai saat sekarang. Namun demikian saya sebagai orang tua tentu selalu menyampaikan rambu-rambu itu setiap ada perkembangan. Dan semua itu telah saya, apa ya, telah saya sampaikan sesuai dengan persis saya sebagai orang tua. Memantau dengan jagaan saya. Ya, seperti jawaban barusan. Ya, harapan saya kalau memang dia sampai berpacaran istilahnya. Ya, kalau zaman sekarang kan gitu ya. Ya, asli lagi dibatas-batas wajar. Di batas-batas yang patas tidak ada masalah. Tentu selaku orang tua, kurang elok juga lah membatasi anak sudah bersepandas tahun. Biarlah dia mencari jati dirinya. Biarlah dia mencari teman. Dan mencari pergaulan. Yang penting, tahu dengan batas-batas yang wajar. Kalau anak yang mengajak bertemu, ya artinya bagi saya siapapun mengajak bertemu. Saya mau saja. Apalagi orang tujuannya baik. Apakah akan direstui atau tidak? Ya, kalau anak diceritakan. Ini, ini, ini. Oh, baik. Ini cerita baik. Oh, baik. Tanya lingkungan baik. Didengar baik. Ya, kita sudah kurang tua zaman sekarang ini tinggal seseh saja kita. Yang penting baik kan. Tentu kita bertanya kirika. Ya, kalau pergaulan itu kita tidak juga ingin lama-lama. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun ini sudah. Jadi mau lama-lama banget saya juga tidak suka. Cuma cepat-cepat banget saya tidak juga mau. Artinya sedang-sedang saja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, serta comment di channel YouTube Cumi Cumi. Jangan lupa untuk apisha'sPLE1. Terima kasih telah menonton